Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini kita akan bahas sedikit soal kayu gergajian atau sound timber. Nah, dalam video ini saya akan pakai bahasa internasional karena saya belajarnya dari YouTube, dari artikel-artikel woodworking luar. Karena jujur saya kurang paham atau nggak tahu bahasa atau istilah yang digunakan di Indonesia. Belum lagi di setiap daerah biasanya namanya atau istilahnya itu bisa berbeda-beda. Dan tentunya ini berdasarkan apa yang saya tahu. Oke, yang akan kita bahas ini soal pola gergajian itu dari kayu log menjadi papan. Nah, proses ini biasanya dilakukan di sawmill. Karena prosesnya namanya ya sawmilling. Jadi di sawmill, industri sawmill itu merubah log menjadi kayu gergajian atau sound timber. Nah, ada beberapa cara, cara kita potong log atau belah log. Yang paling umum itu ada empat, ada empat pola potongan. Yang pertama itu live sound. Live sound itu satu log, ya dipotong secara horizontal. Ini untuk mendapatkan papan yang lebar. Biasanya untuk penggunaan slab nantinya. Terus mungkin proses ini bisa dibilang yang paling mudah. Karena tidak banyak potongan. Nah, live sound ini biasanya juga orang sebut flat sound. Karena ya potong datar. Terus yang kedua itu plain. Plain sound. Nah, ini plain sound ini mirip-mirip dengan live sound. Bahkan beberapa juga ada yang menyebut kalau plain sound ini juga live sound. Cuma bedanya untuk plain sound, dia tidak ditujukan untuk pembuatan slab. Tapi lebih ke papan-papan. Nah, ciri as dari plain dan live atau flat. Itu dilihat dari facenya. Jadi dari muka. Karena lingkar taunnya dia overlapping. Jadi kalau kita lihat di muka kayu, di bagian face. Itu kelihatan tak beraturan. Atau biasa kita sebut kembang. Kalau di kayu pinus, dia punya ciri khas. Punya ciri khas untuk kembang ya. Ini kayu pinus atau kayu pine. Sedangkan untuk sisinya atau edge-nya, dia garis-garis. Terus di bagian grain-nya, di bagian ujungnya, dia ya seperti setengah lingkaran. Jadi ada naik, ada turun. Oke, itu untuk plain sound sama live atau flat. Berikutnya yang ketiga, itu quarter sound. Jadi log itu dibagi, dibagi empat. Baru dipotong kecil-kecil. Quarter sound atau ya seperempat. Nah, kalau dari tampilan. Tampilannya terbalik dengan yang plain sound. Kalau tadi plain sound kembangnya dia di muka. Garisnya dia di sisi atau di samping. Kalau quarter sound terbalik. Jadi dia garisnya yang ada di muka. Terus kembangnya dia yang ada di sisi. Nah, kalau di kayu pinus atau jet di Belanda, dia seperti ini. Jadi di bagian muka, dia garis-garis. Terus di bagian sisinya, dia kembangnya. Dulu yang tradisional, untuk cara kita potong quarter sound, itu potongnya diagonal. Jadi setelah kayu di belah empat, terus kita potong diagonal. Terus untuk yang sekarang, modern quarter sound, itu ya dipotong seperempat. Terus dipotong lurus. Atau membentuk huruf L. Terus yang terakhir, dia mirip quarter sound. Namanya riff sound. Nah, ini juga sama. Jadi lock, dibagi empat. Terus dibikin pola diagonal yang bisa dibilang agak sedikit lebih rumit. Kalau sekarang kayaknya jarang-jarang yang pakai pola potongan riff. Terus secara teknis. Kalau tadi, pola potongannya. Terus kalau kita sebagai woodworker, sebagai orang yang mengolah kayu, itu perbedanya ada di mana? Peruntukannya untuk apa? Kalau di luar ya, kalau di luar itu yang saya cek beberapa kayu yang dipotong quarter sound, itu sedikit lebih mahal. Dibandingkan dengan yang flat sound atau yang plain. Kecuali dia slab ya. Tapi kalau untuk papan, agak sedikit lebih mahal. Mungkin karena prosesnya lebih panjang. Terus yang kedua itu posisi mata, mata kayunya. Kalau misalkan dia plain atau flat, itu mata kayunya kelihatan atau biasanya ada di face, ada di muka. Sedangkan untuk quarter sound dan riff, biasanya matanya itu ada di sisi. Tapi ya itu tidak pasti. Maksudnya tidak selalu seperti itu. Karena ada quarter sound atau riff juga yang matanya ada di face. Terus yang kedua, dalam proses stock milling. Stock milling itu dari papan gergajian menjadi kayu atau bahan yang siap kita rakit. Kalau misalkan pada saat kita milling atau pada saat kita serut, kalau kita pakai yang plain, yang seperti ini. Bagian kembang itu lebih sulit diserut dibandingkan bagian yang lurus. Apalagi kalau kita nyerutnya pakai manual atau pakai hand planer. Mungkin teman-teman yang sudah biasa atau pernah nyobain nyerut kayu jati Belanda gitu atau nyerut bagian kembang. Itu kadang suka, ya kadang suka gompal, terus juga suka cacat. Lebih sulit. Sedangkan kalau untuk yang garis jauh lebih enak. Karena kita motong. Jadi karena dia berdiri, grainnya, jadi kita tinggal pangkas. Sedangkan kalau yang kembang, dia kan grainnya kan numpuk. Jadi kalau kita salah arah, itu bisa keangkat lapisannya. Mirip seperti plywood. Jadi biasanya kalau teman-teman yang pakai atau menggunakan manualan, itu biasanya mereka cari yang quarters on. Karena kalau quarters on lebih gampang, lebih gampang diserut. Kalau saya pribadi, saya lebih suka quarters on. Lebih suka yang garis-garis dibandingkan yang kembang. Tapi kalau cara estetika, ya itu selera. Karena di kayu-kayu tertentu, misalkan kita untuk bikin top table, motif kembangnya akan kelihatan lebih indah. Apalagi kalau kayunya kayu eksotis. Terus kalau untuk bagian kaki, misalkan kaki meja, quarters on garis-garis akan kelihatan lebih indah. Yaitu menurut saya atau selera saya. Atau juga kalau misalkan kita beli veneer. Beli veneer gitu, kadang kita suka ditanya. Misalkan kita mau cari veneer walnut, biasanya suka ditanya, mau yang kembang atau yang lurus? Mungkin itu kali ya, bahasa Indonesia aja. Maksudnya yang umum di Indonesia mungkin kembang dan serat kembang dan serat lurus. Cuma ya saya kurang begitu paham untuk bahasanya. Mungkin teman-teman yang industri-nya somil atau lebih tahu tentang nama-nama dan istilahnya atau mau koreksi, nanti tinggal tulis aja di komentar. Oke, itu dia video pengenalannya. Pengenalan jenis-jenis atau pola potongan untuk kayu bergajian. Ya semoga bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Bisa memberikan ya sedikit wawasan. Oke, semoga bermanfaat videonya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.